Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Profesor Aira Channel Kuilah Belajar Nah hari ini kita mau belajar tentang Stoichiometri ya Nah disini stoichiometri kita pelajari Di subab konsep mall Nah tapi sebelum itu Jangan lupa ya Di like, komen, share, dan subscribe channel ini ya Terima kasih Oke stoichiometri Jadi stoichiometri ini terdiri dari dua kata ya Yaitu stoiceon Atau artinya unsur Dan metron yang artinya mengukur Jadi stoichiometri itu artinya perhitungan kuantitatif Biasanya itu masa, volume, dan lain-lain Suatu reaktan dan produk dalam reaksi kimia Nah dimana perhitungannya ini didasarkan pada fakta bahwa atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan Jadi jumlah dan jenis atom sebelum dan sesudah bereaksi itu selalu sama Nah itu konsep dari stoichiometri Oke Jadi disini bagian stoichiometri itu adalah salah satunya konsep mall ya Yang kita pelajari terlebih dahulu Dimana mall itu adalah satuan Standar internasional ya Untuk menyatakan jumlah zat Nah Kalau misalnya Kalian tahu nggak? Lucene Ya Tahu bahasa inggrisnya dozen Nah itu artinya kan 12 buah Nah itu satuan dari Kalau kita ingin mengatakan 12 buah itu adalah lucene Atau misalnya 2 buah Nah maka kita mengatakannya Standarnya itu pasang ya Atau pair dalam bahasa inggrisnya Nah sama halnya dengan mall Mall itu satuan standar internasional untuk menyatakan jumlah zat Nah dimana 1 mall ini Adalah Sama dengan 6,02 x 10 pangkat 23 partikel Ya Nah ini dia adalah bilangan Avogadro Nah biasanya Lambangnya N0 Atau L ya L besar Nah contohnya ini 1 mall H2O Itu sama dengan 1 ya Karena jumlahnya 1 mall Dikali 6,02 x 10 pangkat 23 molekul H2O Nah tetapi kalau misalnya ditanya 1 atom H Di dalam H2O Maka itu Kita lihat molekulnya berapa banyak ya Atomnya sorry Atomnya berapa banyak Misalnya 2 Berarti kita buat 2 x 6,02 x 10 pangkat 23 atom hidrogen Karena dia yang ditanya atomnya Beda dengan molekul ya Molekul itu gabungan dari Banyak atom Nah contohnya lagi yang ditanya Atomnya O Maka kita hitung sini Atom O ada 1 Maka 1 x 6,02 x 10 pangkat 23 atom O Nah seperti itu ya Lanjut Oke Mall ini ya Konsep mall ini sangat berguna ya Di dalam kimia Karena apabila kita mengetahui konsep mall Kita akan bisa mencari jumlah partikel Ya atau Lambangnya X Ya bisa menentukan masa juga Ya lambangnya M atau W W ya Bisa menentukan volume Atau lambangnya V Ya dan Bisa menentukan molaritas ya Atau lambangnya M Nah untuk lengkapnya Nah untuk lengkapnya kita bahas satu-satu ya Oke mulai dari jumlah partikel atau X Nah dimana rumusnya jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro ya Jadi kalau misalnya kita ditanya ya jumlah partikel suatu unsur Maka kita bisa mengerjakannya dengan rumus ini Mol dikali bilangan Avogadro ya Ini dia rumusnya Nah jadi dimana bilangan Avogadro itu seperti yang sudah saya jelasin ya Ketetapan yaitu 6,02 x 10 pangkat 23 partikel Ya Contohnya misalnya 1 mol CH4 Nah itu berapa Ininya Jumlah partikelnya Maka langsung aja kita lihat disini kan Molnya kan 1 Berarti 1 dikali 6 Bilangan Avogadro nya 6,02 x 10 pangkat 23 Ini molekul CH4 misalnya Contohnya lagi 1 mol Al ya Berarti ini atomnya Ya berarti 1 dikali ya 6,02 x 10 pangkat 23 juga Atom Al Nah contohnya lagi 1 mol CH3 PO 4 2 kali Maka ini juga Kita buat 1 kali 6,02 x 10 pangkat 23 Molekul ya Molekul Ca Ca3 PO 4 2 kali Nah tapi Kita juga hati-hati Kalau misalnya Ditanya jumlah ionnya Jumlah Ion Misalnya yang ditanya ion PO 4 3 negatif Maka kita lihat disini Ada berapa ionnya Disini ada 2 Berarti kita buat 2 ya 2 kali 6 Koma 0 2 kali 10 pangkat 23 Ion PO 4 3 negatif Nah seperti itu Sama halnya dengan ini Misalnya yang ditanya Atom H nya ya Atom H nya Berarti kita lihat Berapa banyak Atom H nya 4 Berarti nanti 4 dikali Bilangan Avogadro nya Itu untuk atom H Nah seperti itu Bisa ya teman-teman Kita lanjut Oke sekarang Kita lanjut ke Masa Ya Atau W Nah dimana Masa ini Rumusnya M sama dengan Mol dikali AR ya Nah Bisa juga Masa sama dengan Mol dikali MR Nah dimana AR ini Adalah Masa atom relatif ya Nah biasanya Di tabel Predictive Unsur itu Ada itu di bawahnya Itu Masa atom relatif Diberitahu ya Nah Masa atom itu Tidak bisa ditentukan Dengan sendirinya ya Maka Harus ada Perbandingannya Nah untuk Membandingkannya ini Sudah ditetapkan ya Suatu unsur Yaitu Isotope C12 Ya Nah sehingga Untuk ARX Misalnya Ditanya ARX sama dengan Masa 1 atom X Per 1 per 1 per 12 Masa 1 atom C12 Nah seperti itu Teman-teman Nah masa Kalau masa molekul relatif Atau MR Itu adalah jumlah Aljabar ya Jumlah keseluruhan Dari AR Atom-atom Penyusun molekulnya Nah contohnya Misalnya Ada H2O ya H2O Di dalam tabel Periodik unsur AR H itu Adalah 1 Kemudian O itu 16 Maka MR H2O berapa Tinggal kita jumlahkan aja Berarti H disini ada 2 Berarti 2 Dikali ARH Yaitu 1 Ditambah O O O disini ada berapa Ada 1 Maka 1 Dikali AR O 16 Maka jawabannya adalah 18 Nah seperti itu ya Mencari MR Oke volume Jadi volume ini ada 4 keadaan ya Yang pertama Keadaan STP ya Dimana Keadaan STP ini Atau Standar Tekanan Dan Temperatur dan tekanan ya Itu 0 derajat Celcius Dan Tekanannya 1 ATM Nah itu kita Menggunakan Rumus V Sama dengan Mol Dikali 22,4 Nah seperti itu aja Nah kalau Keadaan yang kedua Itu adalah RTP Atau Room Temperature Pressure Nah ini Keadaan Suhu ruangan ya Dimana Suhunya 25 derajat Celcius Dan tekanannya 1 ATM Nah ini kita Menggunakan Rumus V Sama dengan N Mol Dikali 24 Nah seperti itu Nah yang ketiga Adalah Suhu dan tekanan tertentu Ya Ini kita Memakai Rumus PV NRT Saya ingatnya gitu sih Jadi PV Sama dengan NRT Dimana P ini adalah Tekanan Dalam Satuan ATM Volume ini EV ini Volume Liter N ini mol Jumlah mol R ini Tetapan gas ya Yaitu 0,082 Liter ATM Per mol Kelvin Dan T Ini adalah Temperatur Nah temperaturnya Bukan Celcius Tetapi Kelvin ya Yang dipakai Oke kita lanjut Yang terakhir itu Adalah Perbandingan Dua jenis Gas Pada Tekanan Dan suhu Yang sama Ya Itu rumusnya V1 Per N1 Sama dengan V2 Per N2 Nah contohnya ini Kita buat contohnya ya Consol Nah itu misalnya Diketahui 20 Liter ya Liter H2O Ini 18 gram Ya Memiliki Tekanan dan Volume Eh tekanan dan temperatur Yang sama Dengan 14 gram N2 Nah ditanya Berapa Volume N2 Nah ini bagaimana caranya Ini pakai rumus yang Di atas ya Tetapi disini yang diketahui Masanya Ya masa Tidak mol Sedangkan disini mol Berarti harus kita ubah dulu ya Dari masa ke mol Nah rumusnya gimana Ya rumusnya mol Sama dengan Gram Per MR ya Nah Masih ingat kan Rumus Masa Sama dengan Mol dikali MR ya Maka kalau misalnya yang ditanya mol Tinggal kita Balik aja Mol sama dengan M Ya dikali MR Nah yang kita Cari ini Dua-duanya ya Jadi ini kan volume 1 ya Ini Gram 1 Masa 1 Ini masa 2 Dan ini volume 2 Nah maka kita Cari Mol 1 per 1 ya Dari mol yang pertama dulu Maka ini Masa 1 Dan MR 1 Nah maka Masa 1 nya berapa 18 Per MR H2O Nah MR H2O berapa Coba cari sendiri Itu 18 juga ya Maka hasilnya 1 mol Nah Kemudian kita cari Mol yang kedua Yaitu N2 Maka Masanya Kita lihat disitu 14 Nah MR N2 Nah itu berapa Cari sendiri Di Video sebelumnya Sudah saya Jelasin ya MR nya N2 berapa Itu adalah 28 Maka Mol nya 0,5 Mol ya Nah sudah dapet Mol H2O Dan N2 Maka kita masuk ke Rumus utamanya Yaitu V1 Per N1 Sama dengan V2 Per N2 Nah dimana Volume 1 nya Tadi disini 20 liter Ya 20 Per Mol 1 nya Itu 1 Sama dengan Volume 2 Yang ditanya Per Mol N2 nya 0,5 Nah ini tinggal Kali kita Kali silang Maka Volume 2 Sama dengan 10 liter Nah seperti itu Contohnya ya Mudah kan Oke lanjut Selanjutnya adalah Molaritas Atau M ya Dimana rumusnya Molaritas Sama dengan Mol Per Volume Ya Dalam bentuk liter Nah rumus ini Berlaku apabila Yang ditanya Dalam bentuk Cairan ya Nah Atau yang diketahui Volume nya Sedangkan Misalnya Yang diketahui itu Masa jenis Dan persen Kadarnya Maka kita Menggunakan Rumus M Sama dengan Ya Molaritas Sama dengan Rho Kali persen Dikali 10 Per MR Ya dimana Rho ini Masa jenis Persen ini Kadarnya ya Jadi tidak perlu Diperkan 100% Kalau misalnya Diketahui kadarnya Berapa persen Langsung masukin ke sini Dikali 10 Per Masa molekul Relatifnya MR Nah ada juga Rumus Molaritas Yang lain Yaitu Kalau misalnya Dia pengenceran Nah pengenceran Itu apabila Suatu Senyawa Ditambahkan air Nah maka Rumusnya Rumusnya F1 Kali M1 Sama dengan F2 Kali M2 Dimana F2 nya ini Adalah Volumen pertama Tadi ditambah Volumen Air Yang ditambahkan Kemudian Kalau misalnya Dia pencampuran Rumusnya F1 M1 Ditambah V2 M2 Sama dengan V3 M3 Dimana V3 ini Adalah Hasil penjumulan Dari Volume 1 Ditambah Volume 2 Nah seperti itu ya Jadi kita ingat-ingat Rumusnya Oke jadi Dari semua Rumus tadi Sebenarnya Kita bisa Cepat untuk Mengingatnya Apabila kita Mengetahui Rumus Terminal Mol Jadi seperti Namanya Ini seperti Terminal Terminal kereta api Misalnya kita Mau Misalnya diketahui Molaritas Yang ditanya Volume gas Maka Kita harus Melewati Mol terlebih dahulu Kita mencari Molnya terlebih dahulu Lalu baru Kita bisa Masuk Atau Mencari Volume gas Begitu juga Misalnya kita Diketahui Jumlah partikel Yang ditanya Molaritas Berarti kita harus Mencari Molnya terlebih dahulu Kemudian Kita bisa Mendapatkan Molaritas Nah seperti itu ya Nah intinya Kita harus Kembali ke Poin kita Yaitu Mol Nah Seperti yang Sudah saya jelaskan Sebelumnya Disini ada Rumus-rumusnya Jadi kalau misalnya Molaritas ya Kita ubah ke Mol Maka rumusnya Mol sama dengan Molaritas dikali Volume Dalam liter Atau kalau misalnya Dari mol Ke molaritas Maka rumusnya Molaritas sama dengan Mol per Volume Nah begitu juga Dengan yang lainnya ya Misalnya Mol ke Masa Maka Masa sama dengan Mol dikali MR Nah kalau Kebalikannya Tinggal dibagi aja Nah ini juga Seperti itu Ya Dari mol Ke volume gas Nah kalau Dia standar Maka Mol sama Mol dikali 22,4 Ya Kemudian Misalnya Dia dalam Suhu Dan tekanan ruangan Maka Mol dikali 24 Dan seterusnya Nah sama Halnya dengan Kalau misalnya Dari volume gas Ke Mol Maka tinggal kita Bagikan saja Nah Begitu juga dengan Jumlah partikel Jadi harus kita ingat-ingat aja Ini Rumus terminal molnya Ya Bisa kalian foto Atau kalian screenshot Ya Paham ya Oke Untuk Memperdalam materi kita ya Biar Lebih Mengingat lagi materi kita Saya akan memberikan Contoh soal Ya Oke Consol yang pertama Diketahui Bilangan Avogadro Sama dengan 6 x 10 Pangkat 23 Dan MRCH3COH Itu 60 Maka Masalah 8 molekul CH3COH Adalah Nah ini Berarti kita buat Diketahuiin aja dulu ya Diketahui L sama dengan Bilangan Avogadro Sama dengan 10 pangkat 23 6 x 10 Pangkat 23 Kemudian MRCH3COH 60 Dan 8 molekul CH3COH Berarti jumlah Partikelnya ya Kalau misalnya Berkaitan dengan Molekul Ion atau atom Itu jumlah partikel Itu 8 Yang ditanya Masanya Masa CH3COH Berarti M nya berapa Nah Kalau misalnya Kita lihat disini Ini ada 2 rumus ya Yang pertama Jumlah partikel ya Dimana Mol sama dengan Jumlah partikel Per Bilangan Avogadro Ya kan Kemudian Ada juga Rumus masa Dimana Mol sama dengan Masa Per MR ya Nah ini bisa Kita kombinasikan ya Jadi Mol disini Kita ganti Dengan Masa Per MR Ya Berarti Rumusnya Masa Per MR Sama dengan Jumlah partikel Per bilangan Avogadro Ini kita MR nya Kita pindah Ke kanan Jadi Masa Sama dengan Jumlah partikel Per L Dikali MR Nah ini Tinggal kita Masuk-masukin aja Tadi jumlah partikelnya Berapa 8 ya Berarti 8 Per Bilangan Avogadro nya 6 x 10 Pangkat 23 Ya Dikali MR nya 60 Nah maka Ini kita Jambak ya Mati Kemudian Ini Jadi 10 ya Ini jadi 1 10 x 8 80 Kemudian Ini kita Naikkan Ke atas Ya Dari Pangkatnya Positif Jadi negatif Dikali 10 Pangkat Negatif 23 Gram Ya Nah seperti itu Atau 8 x 10 Pangkat Negatif 22 Gram Nah Biar lebih singkatnya Lagi Mudah kan Teman-teman Oke Kita lanjut Ke Consol Kedua Nah Disini Diketahui Masa dari 0,5 mol H3PO4 Adalah AR nya H itu 1 P itu 31 Dan O 16 Berarti yang ditanya disini Masanya ya teman-teman Berarti Rumusnya Mol sama dengan Masa Per MR Nah Yang ditanya masa Berarti kita tinggal kita pindahkan saja Berarti Masa Sama dengan Mol dikali MR Ya Sama dengan Molnya berapa tadi 0,5 MR nya Berarti kita harus hitung AR dari Senyawa Semua Atom-atom Di H3PO4 Berarti kita buat H nya disini ada 3 Berarti 3 dikali ARH 1 Ditambah P disini ada 1 Ya Ada 1 Berarti 1 dikali 31 Ditambah O disini ada 4 Berarti 4 Dikali 16 Dikali 16 Nah Sama dengan 0,5 Dikali Kalau kalian hitung-hitung Dapat 98 nih Sama dengan 49 gram Nah itu dia jawabannya Mudah kan Lanjut Oke lanjut Ke consol Nomor 3 Diketahui ARC Sama dengan 12 O Sama dengan 16 H Sama dengan 1 Dan Bila bilangan Avogadron nya 6 x 10 Pangkat 23 Maka dalam 20 gram CH3COH Didapatkan O Sebanyak Nah Kita analisis dulu Ini teman-teman Soalnya Berarti yang Diketahui Bilangan Avogadron nya 6 x 10 Pangkat 23 Maka dalam 20 gram Berarti Masanya Masanya 20 gram Terdapat Atom O Sebanyak Berarti yang ditanya Itu Ininya ya Jumlah Partikelnya ya X Jumlah partikel Siapa? Jumlah partikel Dari O Ya Ditanya Nah Ini hati-hati Bukan jumlah partikel Dari Molekul CH3COH Tapi atom O Nah Berarti nanti Bakal kita kali Dengan Jumlah Atom O nya Berapa Nah Berarti disini Ada berapa rumus Yang pertama Kita kayaknya Melihat disini Ada bilangan Avogadron ya Dan jumlah partikel Berarti rumus Yang kita pakai Mol sama dengan Jumlah partikel Per Bilangan Avogadro Kemudian disini Ada masa juga Berarti Mol sama dengan Masa Per MR Ya kan Nah ini kita kombinasikan Aja lagi Berarti X Per L Sama dengan Masa Per MR Berarti ini kita Pindahkan ya Berarti X Sama dengan Masa Per MR Dikali Bilangan Avogadro Ingat yang kita Tanya itu Ditanya disini Atom O Ya Jumlah partikel Atom O Nah berarti Nanti disini juga Akan kita kalikan Jumlah Dari Atom O Ya Nah Sama dengan Masanya berapa 20 Ya MR nya Coba kita hitung-hitung Kalau kalian hitung-hitung nih CH C disini ada 2 ya Berarti C nya ada 2 Berarti 2 dikali 12 Sama dengan 24 Kemudian H nya Ada 4 ya 3 ditambah 1 Berarti dikali 1 Sama dengan 4 Kemudian O disini ada 2 Ya 1 2 Berarti 2 dikali 16 Sama dengan 32 Ini hasilnya adalah 60 Ya Hasilnya 60 Nah Berarti disini 60 Dikali Bilangan Avogadron nya 6 Dikali 10 Pangkat 23 Dikali jumlah O Nah jumlah O nya berapa 1 2 Berarti 2 Maka ini Tinggal kita jambak-jambak saja Jambak giginya Jambak rambutnya Mati Ya Ini kita jambak juga Jambak Nah ini berarti tinggal 1 ya Nah berarti 2 dikali 2 4 4 kali 10 Pangkat 23 Berarti jumlah partikel O Ya Atom O Adalah 4 kali 10 Pangkat 23 Gimana Mudah kan teman-teman Kita lanjut Nah Consol yang keempat Kayaknya ini consol yang terakhir Teman-teman Nah volume Dari 2,7 Kali 10 Pangkat 23 Molekul Suatu gas Pada 25 derajat Ya ini derajat Celsius 1 Atm adalah Nah kita lihat disini Disini Yang diketahui Jumlah partikel ya Sini Molekul Suatu gas Berarti jumlah partikel Diketahui Jumlah partikel Suatu gas itu 2,7 Dikali 10 Pangkat 23 Nah Ditanya disini Adalah Volume Nah yang ditanya Volume Nah berarti ini Gimana teman-teman Siapa yang bisa menjawab Oke Jadi Dari sini Kita Juga harus Mengetahui Molnya ya Jadi Mol Sama dengan Jumlah partikel Perbilangan Avogadro ya Disini Nah Kemudian yang ditanya Volume Berarti pakai rumus Yang mana Berarti pakai rumus Mol Sama dengan Volume Disini kita lihat Suhunya 25 derajat Celsius 1 Atm Berarti dia Volume standar Atau ruangan Ruangan Ya Volume ruangan Kalau volume ruangan Berarti Volume RTP ya Per Berapa 24 Karena Ruangan ya Kalau misalnya standar Dia 22,4 Nah ini kita kombinasi lagi Teman-teman Jadi FRTP Per 24 Sama dengan Jumlah partikel Perbilangan Avogadro Ini kita pindah ruas Jadi Volume RTP Sama dengan Jumlah partikel Perbilangan Avogadro Kali 24 Nah maka Sama dengan Jumlah partikelnya Berapa 2,7 Kali 10 Pangkat 23 Ya kan Per Bilangan Avogadro itu 6 Dikali 10 Pangkat 23 Dikali 24 Nah kalau Udah seperti ini Tinggal jambak-jambak Saja Jambak-jambak Ini tinggal Berapa nih Tinggal 4 ya 24 bagi 64 Lalu ini kita Bunuh Tusuk Tusuk Nah 0 Berarti tinggal 4 dikali 2,7 Sama dengan Berapa itu 10,8 Liter Ya Nah berarti Volumenya itu Gasnya adalah 10,8 Liter Gimana teman-teman Mudah kan Oke Sekian ya Materi kita Hari ini Terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa Di like Di komen Dan subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Dan share ke semua Sosmed kalian ya Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga Menonton video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Mungkin Berikutnya Akan kami Upload juga Materi berikutnya Tentang stoichiometri Terima kasih Maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih